Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sukses untuk semua subscriber saya di channel Imran Frusti Opsial dan di webvotus.com beberapa pekan ini saya tidak update video dikarenakan banyak sekali keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan dan alhamdulillah sekarang bisa kembali update dan mudah-mudahan apa yang saya setel pada video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya baik, untuk mengawali update saya di bulan ini, bulan Juli 2018 ini saya akan update seputar pin adsense ya sebenarnya saya sudah pernah membuat video seperti ini, namun dikarenakan masih banyak sekali yang bertanya tentang pin yang tidak kunjung datang jadi ya saya putuskan untuk kembali membuat video yang berkaitan dengan pin adsense ya nah, biasanya yang sering ditanyakan adalah seputar pengiriman pin adsense yang tidak kunjung datang padahal saldo sudah terpenuhi ya sekitar 10 dolar ya atau sekitar 130 ribu kalau kita ubah ke rupiah mungkin akan saya coba jawab pada video kali ini semoga teman-teman yang masih mengalami kendala yang sama bisa terjawab dengan video yang saya share pada kesempatan kali ini baik, bagi teman-teman yang saat ini sudah mempunyai akun adsense baik itu lokal maupun luar dan saldunya sudah memenuhi batas minimal untuk request pin jadi teman-teman tidak usah khawatir tidak usah bingung ya karena untuk yang saat ini adsense sendiri atau google sendiri memberikan pin atau mengirim pin secara otomatis tanpa kita harus melakukan request pin jadi teman-teman yang bertanya seputar kenapa kok tidak ada tombol request pin nah teman-teman jangan heran karena saat ini google sendiri sudah memperlakukan sistem auto send atau auto pengiriman pin setelah saldo batas terpenuhi ya jadi untuk waktunya sendiri tidak bisa kita tentukan atau tidak bisa dipastikan namun yang jelas biasanya apa yang saya alami itu kurang lebih sekitar paling lambat 3 minggu pin sudah sampai ke alamat yang kita masukkan di akun jadi bagi teman-teman yang saat ini mungkin baru mempunyai akun adsense atau baru membeli akun adsense yang masih fresh sekali silahkan teman-teman terlebih dahulu ubah alamat sesuai dengan alamat yang ada di KTP jangan sampai alamatnya ngaco ya kenapa? karena kalau misalkan alamatnya tidak sesuai dengan yang ada di KTP ya kemungkinan pin yang dikirim pun akan nyasar ke alamat yang tertera di akun baik saya ulangi langkah yang harus teman-teman lakukan pertama kali saat mempunyai akun adsense silahkan teman-teman ubah terlebih dahulu alamatnya menjadi alamat yang benar-benar sesuai dengan alamat tempat tinggal kalian saat ini atau usahakan dengan sesuaikan dengan KTP yang kalian punya kenapa? karena garanti pin bisa datang sesuai dengan yang teman-teman inginkan atau sesuai dengan alamat yang teman-teman masukkan di akun adsense baik mungkin untuk saling saya kali ini cukup sekian saya simpulkan sebelum saya mengakhiri video kali ini jadi bagi teman-teman yang saat ini punya akun adsense baru kemudian tidak ada tombol request pin saat sudah memenuhi batas minimal saldonya teman-teman tidak usah khawatir karena saat ini Google sendiri sudah memberikan sistem auto pengiriman pin atau pin dikirim secara otomatis saat saldonya sudah terpenuhi baik itu saja selamat siang dan sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh